Musim kemarau berkepanjangan membuat warga Desa Cibinong, Jatiluhur Purwakarta kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk keperluan sehari-hari, warga terpaksa menggunakan air sungai Cikembang yang tercemar kotoran kerbau. Warga akhirnya menikmati air bersih setelah PDAM Purwakarta memberikan bantuan air bersih kepada warga pada selasa pagi. Sejak pagi, warga Desa Cibinong, Jatiluhur menunggu datangnya air bersih yang telah lama menjadi barang langka. Kemarau panjang membuat sumur warga mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Desa Cibinong, Jatiluhur terpaksa menggunakan air dari sungai Cikembang yang kotor akibat tercemar lumut dan kotoran kerbau. Khawatir dengan kondisi serangan penyakit kepada warganya, pihak desa akhirnya meminta bantuan dropping air bersih dari PDAM Purwakarta. Mungkin sudah 3 bulan ya, 4 bulan ya. Sejauh ini warga biasanya menutupinya gimana Pak, ngambil dari mana? Ya ngambil, dia biasanya memikul air dari sungai untuk kebutuhan, tapi untuk cuci, untuk mandi dia langsung kekali. Kondisi airnya disana gimana? Kotor, kondisi airnya kotor Pak, karena kan satu kampung ini kekali semua. Kedatangan bantuan air bersih dari PDAM Purwakarta disambut gembira oleh warga. Untuk mencegah terjadinya kericuhan, pembagian air bersih dijaga oleh pihak kepolisian. Ini ngambilnya dari mana, Bu? Dari sungai. Cikembang. Cikembang. Ternyata udah kotor gitu ya? Ya kotor. Kotor, Pak banyak itu mundi, banyak lumpur. Ini nak kasih aruan. Ada bantuan gimana perasanya, Bu? Ya kalau ada bantuan enak sekali, Bu. Perluan hidup sehari-hari? Dari sungai Cikembang, Pak. Bawah, iya jauh. Kotor juga? Kotor, banyak lumpur. Sekarang dengan ada bantuan ini gitu? Senang gitu. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ada bantuan sekarang. Warga berharap pemberian bantuan air bersih kepada warga terus dilakukan selama musim kemarau. Pasalnya jika tak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air kemasan untuk kebutuhan minum atau terpaksa kembali menggunakan air kotor dengan resiko berbagai penyakit. Dian Firmansyah, Purwakarta.